Halo semua, kalian pernah gak sih lagi asik main handphone tapi tiba-tiba muncul iklan di layar smartphone kalian? Ya, seperti yang saya alami beberapa hari lalu, dan ini sangat menyebalkan sekali loh. Karena setiap membuka handphone, membuka menu smartphone tiba-tiba muncul iklan seperti ini nih. Kadang-kadang iklan juga muncul di layar smartphone dengan tampilan seperti ini. Iklan ini akan tetap tampil selama kita belum mengklik iklannya atau mengklik tanda silang pada iklan. Tapi sayangnya tidak lama iklan pasti akan muncul lagi. Ada beberapa penyebab kenapa iklan bisa muncul di layar HP smartphone teman-teman. Misalnya teman-teman pernah mendownload aplikasi APK atau mendownload aplikasi mode, yaitu aplikasi yang sudah dimodifikasi oleh pihak ketiga dan tidak tersedia di Playstore. Ini bisa memicu munculnya iklan di layar smartphone teman-teman semua. Jadi harus lebih hati-hati saat mendownload aplikasi, dan pastikan aplikasinya aman ya teman-teman. Untuk menghilangkan iklan yang tiba-tiba muncul di layar smartphone secara permanen sangatlah mudah. Silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe BKD Tutorial, silahkan klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari BKD Tutorial. Oke, mari kita lanjut. Silahkan teman-teman buka HP-nya, kemudian masuk ke menu dan pilih pengaturan. Kemudian klik aplikasi, maka tampilannya seperti ini. Silahkan scroll ke bawah untuk mencari aplikasi terinstal yang menyebabkan iklan muncul di layar handphone. Nah, ini dia nih sumbernya. Aplikasi ini tampilan logonya hanya berwarna putih, sehingga hampir tidak kelihatan ya teman-teman. Silahkan teman-teman klik dan kemudian pilih hapus instalasi. Alhamdulillah sudah terhapus, sekarang coba kita cek lagi ke aplikasi, apakah benar-benar sudah terhapus atau masih ada. Dan ternyata sudah berhasil dihapus. Sekarang iklan tidak akan muncul lagi di layar handphone teman-teman semua. Namun terkadang, aplikasi yang hanya berwarna putih tadi tidak bisa dihapus. Jika teman-teman mengalami yang demikian, silahkan teman-teman kembali lagi ke pengaturan. Kemudian cari layar kunci atau biometrik keamanan. Jika sudah ketemu, silahkan klik dan kemudian cari pengaturan keamanan lainnya. Silahkan klik, maka tampilannya seperti ini. Nah, berhubung tadi saya berhasil menghapusnya, maka di sini sudah tidak ada tampilannya. Tapi kalau aplikasi yang tadi tidak bisa dihapus, maka akan tampil di sini dan statusnya aktif. Silahkan teman-teman nonaktifkan. Setelah sudah di nonaktifkan, teman-teman kembali lagi ke pengaturan. Dan pilih aplikasi seperti yang sudah saya lakukan tadi. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil. Jika ada kendala dan pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan saja lewat kolom komentar di bawah. Insya Allah, secepatnya akan saya balas. Semoga bermanfaat. Silahkan klik like dan share video ini ke media sosial kalian. Agar teman-teman yang lain juga mengetahui cara yang bermanfaat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.